Hola brother, di video kali ini gue akan bincang-bincang dengan lo mengenai kasus-kasus penipuan jual beli iphone yang dilakukan dengan online ataupun offline khususnya kasus yang lagi anget-anget adalah kasus penipuan si kembar yang dimana kerugiannya itu disinyalir sebesar 35 miliar uang yang gak sedikit memang untuk korbannya ini bukanlah kita yang pembeli satuan lebih kepada reseller yang kayak semacam terhipnotis kayak semacam tergoda dengan harga yang lebih rendah yang ditawarkan si kembar daripada harga ofisialnya nanti juga gue pengen coba untuk ngebahas kasus-kasus atau modus-modus penipuan lainnya kayak modus penipuan COD dengan metode segitiga atau dengan modus segitiga lalu ada juga yang COD di rumah orang terus orangnya kabur dan lain sebagainya oke untuk bahasan yang pertama kita mulai dulu dari kasus penipuan si kembar oke kita mulai dengan kasus penipuan si kembar Rihana Rihani yang memang sudah ditangkap sudah diamankan ternyata si kembar ini sudah melakukan aksinya mulai dari tahun 2021 memang awalnya terkesan sebuah bisnis yang sungguhan yang menjanjikan yang memberikan keuntungan pada reseller cara atau modus yang dilakukan si kembar ini kemungkinan adalah dengan melakukan skema ponzi dimana misalkan harga iphone itu adalah 10 juta maka mereka menawarkan harga yang jauh lebih rendah misalkan harganya itu cuma 8 juta atau mungkin 8 juta setengah dimana misalkan ada 100 orang pertama yang akan mengorder ke mereka maka 70 atau mungkin 80 orang akan mendapatkan iphone nya sementara untuk 20 nya atau 30 nya itu akan mendapatkan iphone ketika ada korban berikutnya yang masuk atau yang ikutan membeli iphone ke mereka jadi kurangnya uang dari pembelian iphone adalah ditutup dengan member baru yang masuk ke mereka terus berputar seperti itu sehingga orang lama-kelamaan ngerasa bisnis ini adalah bisnis yang beneran bisnis yang serius bisnis yang menjanjikan apalagi ditambah dengan endorsement ke beberapa public figure lalu dia juga atau mereka juga si kembar ini melakukan kampanye atau mengiklan di google ads juga memberikan testimoni-testimoni yang meyakinkan modusnya ini dibungkus dengan cukup rapih dengan kelihatan cukup oke sehingga orang-orang yang pertama kali beli mudah lagi untuk melakukan repeat order karena memang mereka percaya iphone yang mereka order di orderan yang pertama itu nyampe dengan baik, dengan bener maka melakukan repeat order di orderan yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya sampai akhirnya di titik tertentu mereka itu tidak lagi melakukan pemberian atau tidak lagi mendistribusikan iphone-iphone yang sudah di order oleh banyak orang sehingga para pembeli ini, para buyer yang ngerasa udah ada kecurigaan ini bertanya-tanya setelah di follow up, ternyata hanya menjanjikan aja uangnya akan dikembalikan berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan terus berputar uangnya tak kunjung kembali akhirnya para korban ini, para buyer ini, para reseller ini langsung melaporkan kejadian ke polisi dan akhirnya terungkap bahwa ini adalah modus penipuan dan uniknya, penangkapan sekembar ini ternyata digali lagi informasi lebih dalam akhirnya diketahui kalau sekembar ini melakukan kejahatan bukan cuma penipuan iphone aja dia juga membawa kabur mobil rental selain itu juga menurut informasi yang didapat dari kompas si kembar ini ternyata tidak membayar biaya ART-nya dan mereka mengebaikan itu intinya mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal yang cukup kompleks yang mungkin aja bisa ngejerat mereka ke hukum yang lebih dalam tapi kita gak akan ngebahas hukumnya gue disini lebih pengen nge-edukasi atau nge-share informasi ke temen-temen semua para subscriber dan viewers iBrother untuk lebih telaten lagi karena dimanapun harga ofisial itu sama justru yang ada adalah lebih mahal karena ada kalkulasi pajak yang kadang di setiap negara itu berbeda jadi kalau ada yang ngejual lebih murah apalagi dengan ukuran atau jumlah yang banyak itu patut banget dicurugain kecuali yang ngejual lebih murah itu hanya 1 biji 2 biji itu masih possible mungkin aja dia dapet hadiah dapet dollar price dan lain sebagainya tapi kalau jumlahnya itu udah banyak itu rasa-rasanya harus dan wajib banget untuk diwaspadai selamat menikmati selamat menikmati